Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Alvian Rendra di Rahasia Marketing Di konten kali ini kita akan bahas tentang yang namanya produk Kalau teman-teman masih ingat belajar tentang marketing mix Itu nomor 1 adalah produk Kenapa sih produk ditempatkan nomor 1? Setelah kita melakukan yang namanya research, segmentasi, targeting, dan positioning Kita udah tau nih Mau main di market segmen apa Targetnya siapa Kemudian positioningnya mau menyelesaikan masalah apa Kemudian berikutnya adalah kita membuat sebuah produk Nah ini juga penting, sangat penting sekali buat teman-teman marketers untuk memahami produk ini Jadi kita bukan sekedar jago masarin aja Tapi bagaimana jago untuk memberikan produk terbaik untuk konsumen Karena kalau cuma jago masarin aja Paling orang beli cuma sekali doang Tapi kalau teman-teman itu jago membuat produk atau mengemas produk yang memang dibutuhkan, diinginkan market Dan memang bermanfaat buat market Insya Allah ya Pelanggan ini akan balik lagi, repeat order, mau cerita kepada orang lain Ya kan? Bahkan menjadi marketers dari produk kita Jadi tujuan akhir marketing itu bukan hanya dibeli sekali doang Tapi bagaimana mereka itu menjadi pelanggan kita Ya repeat order paling enggak Sehingga bisnis kita ini bisa terus tumbuh ketika kita punya banyak pelanggan Yang itu repeat order atau beli produk-produk kita yang lainnya Ya enggak kecewa sekali beli aja Makanya di marketing mic ini sangat-sangat penting kita bahas produk ya teman-teman Karena seibat apapun promosi Anda Ya jika produknya memang enggak winning Produknya ini jelek Orang hanya akan sekali beli Ya Orang enggak bakal jadi pelanggan Orang enggak bakal repeat order Dan kita akan kesulitan mengubah customer tadi menjadi marketers kita Padahal marketers terbaik itu adalah pelanggan itu sendiri Yang terpuaskan, yang terdelaik oleh produk-produk kita Atau layanan kita, servis kita Nah gimana sih bikin produk? Ya kita akan mulai belajar dari Ya desain thinking Ya bagaimana para pakar itu membuat sebuah produk yang Nangenin, kalau bahasanya Mas Jaya Istiabudi itu Produk ini harus bisa nangenin Ya Yang pertama teman-teman harus mulai dari empati dulu Nah ini toolsnya teman-teman bisa searching di google atau di youtube Cari aja empati map canvas Empati itu gimana sih? Kita merasakan apa yang customer rasakan Jadi kita berpikir itu sudut pandangnya customer Bukan sudut pandangnya dari kita sebagai produsen Tapi bagaimana customer kalau kita itu yang menggunakan produk ini Ya Itu bagaimana tuh? Dari experience-nya Ya pengalaman belinya Pengalaman make-nya Sampai nanti ketika ini bener-bener Kita rasakan gitu Makanya kita harus bener-bener berempati Merasakan, melihat seperti customer melihat Mendengar seperti customer mendengar Intinya empati Nah dari empati ini Ya dari empati ini Yang melakukan riset empatik ini Kita akan mendefinisikan Mendefinisikan sebenarnya problem apa sih yang ada di customer Nah dari situ muncullah ide untuk bikin satu produk atau layanan Kemudian kita coba bikin prototipnya Ya kemudian coba kita uji Ya kita testing bahasanya Kemudian setelah di testing Akhirnya apa? Kita mendapatkan winning product Atau produk yang winning kemudian baru di scale up Ya kalau memang produknya udah winning Kita contohnya gini aja deh Gampangannya apa yang saya lakuin aja Biar teman-teman lebih mudah mencerna Nah salah satu target market saya itu Sebenarnya kan adalah UMKM Yang memang pasarnya ini di Indonesia terus tumbuh Karena memang di edukasi Ya termasuk pemerintah juga lagi mengedukasi Untuk UMKM ini go online Nah salah satu survey ketika mereka di riset Apa sih permasalahan UMKM? Kebanyakan sih dipermodalan Ya apalagi UMKM yang memang muslim Ya yang muslim mereka itu sebenarnya butuh modal Ya nggak bisa dibungkiri Modal itu butuh Walaupun mindset itu penting Ya saya untuk mengawali bisnis Boleh lah dengan mindset ya Tanpa modal bisa Tapi kalau untuk kita bisa grow Kita tetap butuh yang namanya modal Tapi orang-orang muslim di Indonesia Ini punya problem Dia pengen punya modal Tapi nggak mau utang Ya nggak mau utang apalagi utangnya riba Utangnya bank Nah ini yang menjadi Apa ya kita berempati disitu dulu Yang kemudian terjadilah definisi Jadi kita define Ya apa sih problemnya Nah intinya rungusnya begini Banyak orang yang titik-titik Tapi nggak bisa titik-titik Jadi banyak orang yang butuh modal Sebenarnya Jumlahnya banyak seberapa Sudah kita riset Ya UMKM ini seberapa Yang muslim seberapa Yang sudah teredukasi tentang Ekonomi syariah seberapa Ya banyak orang yang butuh modal Tapi nggak mau utang Apalagi utang riba Nah solusinya apa Ternyata Islam punya solusi Muncullah sebuah ide Ya kita bikin produk Di industri edukasi Ya yaitu Ada dua produk Yang mau kita bikin prototipnya Pada waktu itu Yaitu Pertama kita luncurkan prototipnya itu Membangun bisnis besar Dan berkah dengan sirka Kita bikin produk digital Berupa e-course Ketika kita luncurkan ke pasar Ternyata Responnya kurang Dan nggak laku Jadi nggak laku di pasaran Nah kenapa nggak laku di pasaran Kemudian saya riset ulang Ya ketika saya tawarkan Sesuatu yang baru Misalnya sirka gitu kan Ternyata banyak orang yang Nggak tahu tentang sirka Banyak konsumen ini Belum teredukasi Belum aware tentang sirka Akhirnya ketika saya bilang Membangun bisnis besar Dan berkah dengan sirka Ya produk saya Nggak begitu laku di pasaran Ya sehingga saya Akhirnya Meriset ulang Judul apa sih Yang tepat ini Cuma gara-gara judul ya Judul produk aja Ini beda banget nanti Ketika saya riset Saya ingat-ingat ulang Apa sih ini Menyesuaikan problem apa Produk saya ini Oh solusi permodalan Tanpa utang riba Kemudian Jadilah ekors Dengan judul itu Solusi permodalan Tanpa utang riba Ya Kenapa saya ambil judul itu Karena Sudah teredukasi marketnya Kemudian saya gandeng Salah satu influencer Yaitu Mas Sabtu Ari Yang memang Sering Ngomongin tentang utang Ngomongin tentang riba Ya Kita sirka Di dua batch Pada waktu itu Di batch pertama Kita kurang laku Batch kedua Alhamdulillah Boom luar biasa Ya Laris di pasaran Dan lanjut di batch tiga Ya sirka kita Barang Mas Sabtu Ari Dan setelah prototipe ini Kita uji Ya kita uji Ternyata memang laku Dengan judul itu Akhirnya dari situlah Kita bikin Lanjutannya Ya ada yang Kelas Apa namanya Seharinya Workshop seharinya Ada yang Workshop lima harinya Atau sekolah pengelola sirka Ada juga yang sekolah Untuk investor sirka Ya Ininya solusi permodalan Tanpa utang riba Kalau yang pengelola ini Yang butuh modal Tapi Yang Investor ini Yang mereka Teredukasi Untuk Meneramkan modalnya Tapi tidak Ke instrumen-instrumen Investasi Yang belum tentu Sariahnya Jadi benar-benar Kita arahkan Ke investasi Yang benar-benar Sesuai Ya sesuai dengan rukun Dan syarat Ya Sirkah Ya investasi Sesuai dengan syariah Gitu teman-teman Nah dari situlah Kita mulai bikin Apa namanya Workshop-workshop Tapi sebelumnya Kita bikin prototype dulu Kenapa prototype ini Sangat penting Karena Jangan sampai kita Sudah ngeluarin budget Bahal Untuk bikin produk Tapi produk ini Ternyata tidak diterima pasar Itu kan Buang-buang duit Ya Makanya prototype pertama Kita bikin dalam bentuk Produk digital E-course Sebelum kita Bikin acara Yang besar Di hotel Ya kan Bikin acara Yang meriah Lima hari Gitu kan Alhamdulillah Dan luar biasa Responnya Ketika market ini Memang teredukasi Ya bahkan Kemarin kita bikin Kelas sepas itu Sekolah pengelola sirka itu Kita target Lima puluh peserta Itu sampai Waiting list Akhirnya kita Dengan tabu undangan Kita masukkan Lima puluh Lima peserta Dan itu Sebelum launching Sudah sold out duluan Karena memang kita Sudah tahu dulu Marketnya siapa Market-marketnya siapa Kemudian juga Edukasinya juga Sudah dari duluan Nah itu luar biasa Teman-teman Nah itulah pentingnya Kita bikin yang namanya Winning product Ini juga Ada beberapa Research ya Dari Statistika Forbes Forbes juga mengatakan Kenapa sih banyak Startup itu gagal Itu karena Nomor satu nih Ya penyebab Startup gagal Ini risetnya 46% Rata-rata Karena mereka itu Ya menjual Produk yang Gak dibutuhkan Dan diinginkan market Mereka mulai dulu Dari bikin apps Mulai dulu Dari bikin produk Yang produk ini Ya risetnya Kurang mateng Ternyata Pasar belum siap Keluncurin produk Yang belum siap Momentumnya itu juga Bahaya loh Maksudnya gini Dulu kan Belum ada jaman touch screen Teman-teman kenal Yang namanya PDA ya PDA itu udah Ngeluncurin produk itu Tapi market Belum siap Internet pada waktu itu Belum sebuming sekarang Akhirnya momentumnya Juga gak pas Makanya Ngeluncurin produk itu Juga harus ngeliat momentumnya Pas mereka punya duit Pas mereka juga lagi Momennya pas Itu teman-teman juga Harus ngeliat timing Untuk launching Product Ya Nanti insya Allah Kita akan bahas Di apa ya Materi-materi berikutnya Bagaimana Menyiapkan launching Kalau teman-teman produknya Property Ya misalnya Yang sering bikin Gathering launching Nah nanti kita akan Bahas gimana sih Cara step-step Bikin launching produk Termasuk produk-produk Perumahan Dan lain sebagainya Nah itu aja Teman-teman Sharing dari saya Semoga bermanfaat Ya Jangan lupa subscribe Dan juga Nyalakan lonceng Semangat untuk terus belajar Ya Di rahasia marketing Terima kasih Terima kasih